salam profit masih dengan saya Andika Wijaya nah video kali ini seperti saya janjikan saya akan bagikan tips tentang email marketing tips yang pertama dalam email marketing adalah jangan pernah jualan tapi usahakan hanya marketing atau pemasaran oke faktanya orang buka email itu untuk mendapatkan salam atau penawaran yang mendatang keuntungan kalau anda jualan maka saya yakin Anda tidak akan pernah mendapatkan klik buy atau income dari klik email Anda terhadap pembaca email Anda oke nah yang kedua orang subscribe email Anda itu untuk mendapatkan tips atau informasi berharga ketika anda kecewakan mereka dengan berjualan di jamu mereka akan unscribe oke yang ketiga Anda harus tahu bahwa email adalah untuk personal touch oke karena itu email sering digunakan untuk mengirimkan surat-surat kabar dari sanak saudara jauh atau dari klien yang jauh untuk saling mengabari berkomunikasi oke nah kalau anda menggunakan jualan saya jamin bahwa email Anda tidak akan pernah dibaca lagi lalu apa fungsinya email marketing nah email marketing itu didefinisikan sebagai berikut email itu sendiri adalah surat yang dilakukan di saling marketing adalah pemasaran jadi kalau misalnya surat digunakan untuk penjualan atau email sales itu salah karena belum ada sampai saat ini disebut email sales karena itu namanya email marketing yaitu pemasaran dengan email oke berarti Anda menggunakan kata-kata atau bahasa pemasaran marketing oke nah bahasa marketing adalah bahasa yang menggantung bukan bahasa closing ya jangan salah pada saat Anda mengirim email pastikan bahasa Anda adalah bahasa pemasaran bukan bahasa closing atau sales oke nah bahasa pemasaran tidak ada istilah harga di dalamnya melainkan menggantung mereka untuk bisa klik suatu website atau menghubungi Anda oke nah closing email closing adalah email yang terdapat harga dan langsung pendaftaran dan biasanya email closing itu digunakan buat mereka yang aktivitasnya ada di dunia training atau pelatihan atau lebih ke pembelian tiket karena mereka butuh harga nah khusus email sales atau email penjualan itu hanya market orang-orang yang memang siap untuk membeli mereka tahu kebutuhannya apa dan topiknya yang tepat seperti tiket penjualan tiket mereka tahu harus berangkat dengan menggunakan tiket dan mereka harus cek tiket harga tiket dan siap beli tapi kalau Anda personal jangan Anda langsung jualan gunakan soft selling dengan menggunakan bahasa pemasaran oke semoga tips saya tentang email marketing ini bermanfaat untuk Anda nantikan video saya selanjutnya masih tetap bersama saya Andika Ujaya your personal coach and business partner terima kasih telah menonton